Rabu siang, banjir akibat luapan sungai Citarum masih merendam ratusan rumah di kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Di kampung Citeteng, 40 rumah rusak berat dan 5 rumah ambruk akibat diterbang banjir dalam waktu lama. Untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi, pemerintah akan terus menormalisasi sungai Citarum. Itu pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah itu hampir 3,5 meter di sungai Citarum di Hulu. Jadi itu akan dilakukan di 2017, kurang lebih bersamaan dengan pembuatan infrastruktur yang ada. Di Tabanan Bali, sebuah jembatan putus akibat diterjang luapan sungai. Jembatan merupakan akses utama penghubung tiga desa, yaitu desa Tegal Mengkep, Braban, dan Tibubiu. Putusnya jembatan mengganggu akses warga. Untuk sementara, jembatan hanya dapat dilewati kenaraan roda dua. Jembatan putus. Hujan deras sejak selasa lalu menyebabkan sungai meluap hingga membuat jembatan putus. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jembatan. Adi Rianto, Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.